Halo selamat sore teman-teman selamat berjumpa lagi dengan pelaut kalimas S16 kali ini pelaut kalimas S16 masih di rumah ya jadi kali ini kita bincang-bincang lagi ya teman-teman kalau teman-teman melihat rak piring saya ini wah rak piringnya kayak rak piring anak kos-kosan ya gak apa-apalah memang inilah yang masih baru mampu kebeli ya gak apa-apalah menakung dulu nanti biar kebeli yang lebih besar lagi nah melihat rak piring saya ini saya jadi teringat sistem pemuatan di atas kapal jadi saya terapkan juga di rumah ya sinkron ya jadi saya dulu pernah satu kapal dengan Mualim 3 yang dimana Mualim 3 itu berpengalaman di kapal Roro atau kapal yang memuat isinya mobil semua jadi kebetulan di kapal Roro itu kebanyakan mempunyai 3 bagian deck ataupun 3 ruang muatan jadi anggaplah ini deck 1, deck 2, dan deck 3 yang dimana itu adalah ruang muat semua nah disini saya menerapkannya seperti itu ya jadi gelas-gelas ini yang tergolong berat dan lumayan banyak saya taruh di bagian paling bawah bukan di tempat yang semestinya yang sudah disediakan oleh pabrik yang membuat rak piring ini kemudian di bagian kedua saya taruh piring-piring yang dimana beratnya hampir sama kemudian yang paling ringan di bagian paling atas nah begitu juga teman-teman ketika memuat di kapal memuat mobil di atas kapal jadi truk-truk yang bermuatan berat itu ditaruh di bagian paling bawah kemudian yang selanjutnya di bagian deck 2 dan deck 3 jadi dari yang paling berat sampai yang paling ringan seperti itu sistem pemuatannya untuk menjaga stabilitas kapal dan teman-teman jangan salah memuat nanti kalau teman-teman memuatnya harus dari bawah dulu jangan dari muatan yang paling ringan ini sangat berbahaya bisa menyebabkan kapal terbalik oke teman-teman semoga info ini bermanfaat salam satu jangkar jangan lupa like, komen, dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati